Lebaran sebentar lagi Lebaran sebentar lagi Senang ya, senang Senang sekali saya Bentar lagi di ujung ramadhan soalnya nih Terus, temen-temen gimana? Puasanya lancar kan? Lancar Lancar dong, harus lancar Puasanya tuh gampang Puasanya tuh gampang Yang susah itu Menahan sesuatu yang tidak perlu ditahan Yang perlu ditahan Nah ini buat Itu ya Apa? For note aja Buat catatan buat temen-temen kita Kita juga nih Kita kan udah puasa Udah menahan akal napsu Segala macem Menahan diri, kontrol pikiran Kontrol semuanya lah Nanti setelah ramadhan selesai Itu bukan berarti kita bisa Masyat lagi Kita bisa nakal-nakal lagi Lebaran ini Bulan susi ramadhan ini kan Tujuannya untuk Mesusikan diri sendiri Kita harus mesusikan diri sendiri Mesusikan pikiran Menambah amal Ibadah Tentunya kalau itu Memperkokoh keimanan Tidak perlu Oke Oke Nah bete Kalau ngomong-ngomongin Memperbaiki diri sendiri Kan di ujung ramadhan ini Kita harus Apa? Istilahnya Kalau kita belajar harus ada Raportnya dong Iya raport Itu kalau Istilahnya kan kita merefleksikan Diri kita sendiri nih Apakah kita tuh udah Menjadi pribadi yang lebih baik nih Melalui ramadhan tahun ini Kalau menurut Mas Aji sendiri Mas Aji itu udah Menjadi pribadi yang lebih baik Ya kalau Pribadi sih Saya pribadi Sudah berusaha semaksimal mungkin Cuman kan karena memang Kita hidup dalam Bermasyarakat Jadi Mungkin Pandangan orang beda-beda Oke oke Meskipun Kita sudah berbuat Baik semaksimal mungkin Kalau mereka sudah melabeli kita buruk Kita tetap buruk Cuman Pesannya harus Ini apa Bikin kupat Bukan Kita harus tetap Berbuat baik semaksimal mungkin Oke Jadi tetap Apapun yang Orang lain Omongin soal kita Kita gak betul ya Mending kita Tetap berusaha menjadi lebih baik ya Iya Lakukan yang terbaik dulu Terus Kalau menurut Mas Aji Ini kita Kayak merefleksikan diri sendiri ya Jadi kalian juga Mikir Selama ini Ramadhan ini Udah Kalian Manfaatkan secara maksimal Gak gitu Mas Aji gimana Kalau saya Berusaha semaksimal mungkin Bisa bangun lebih bagi Di bulan Ramadhan ini Saya bisa bangun lebih bagi Karena Bangunin orang sahur juga Kemarin saya koordinator soalnya Koordinator Tonton Rek Nah puasanya harus dilancarkan Puasanya lancar tapi ya Alhamdulillah Lancar Walaupun Lancar banget Walaupun lancar banget Iya Terus kalau Ibadah-ibadah sunnah lainnya Iya saya Pergunaan Saya lakukan dengan sebaik mungkin Mantap 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 Terus kalau soal apa Ini kan Momen yang gimana Kita kalau amal itu Dikasih pala luar biasa ya Itu Apa yang udah Mas Aji lakuin Selama bulan puasanya Amal ibadah Tidak Amal Misal Sedekah Bagaimana gitu Oh banyak Saya sudah membagi-bagikan takjil Karena kebetulan Saya juga donatur takjil Sejauh tengah Luar biasa Tapi bukan bermaksud Pamer amal ibadah Sombong Tapi memang Itu kenyataan yang saya lakukan Memang Itu contoh ya Itu contoh Semoga menjadi motivasi Buat teman-teman Jadi Emang harus dimanfaatkan Baik berarti ya Harus Karena mementum Ramadhan ini Bulan yang sangat baik Buat kita Nah terus Kan Ramadhan kali ini kan Agak beda nih Kalau menurut gue ya Iya beda Menurut gue agak beda Soalnya Ramadhan ini berpapasan Dengan ini Pandemi COVID-19 Yang jadi bikin Kita ngejalanin Ramadhan Jadi kayak Was-was gitu Kita ngumpul Buat sholat tarawih Rame-rame Was-was Walaupun kita udah Jaga diri Gak boleh Malah gak boleh Tarawih ngumpul di masjid Itu Sebagian masjid Itu udah melarang Itu kan jadi Gimana gitu Udah gak ada bukber Terus Yang mudik gak bisa juga Bisa mudik Kalau masjid sendiri Gimana Ada bedanya Ada perbedaan gak Ramadhan tahun ini Sama tahun-tahun sebelumnya Iya Ada Tentunya Ada perbedaan Selain di tahunnya Yang kemarin kan Kita bisa Katakanlah Reuni-reunian Di pember-bember Yang tadi itu Bisa Berburu Takjil gratis Seperti yang saya bagikan Tadi Dan juga Perang sarong-perang sarong Yang kemarin kita Sebutkan Hari ini Pergerakan perlu Dibatasi Karena memang Jangankan Buat ngumpul Antri di Alpamat aja Kita harus Satu meter Caranya Jadi memang Cukup Beda Jadi bedanya Tapi bedanya Bikin nyesek Jadi Momen kayak gini Yang harusnya Kumpul sama keluarga Jadi gak bisa Kelaksana gitu Jadi sedih Momen kayak gini Untung kerjanya Tidak merantau Kita gak merantau Untung kita gak merantau Tapi Tetap sedih Sedih juga lah Buat kalian yang Terjadi tempat jauh Tetap semangat Jangan putus asa Jangan putus asa Jangan putus asa Kita tahu Rasanya Kalian sama keluarga Terus ngelewati Momen Bulan Ramadan Tidak bareng keluarga Pasti sakit banget Ya kalau Ramadan kemarin Kan dinanti-nantikan Pulang kampungnya Tapi kalau sekarang Jangan disuruh Jangan pulang kampung Itu kan Merintih-rintih Secara batin Juga merintih-rintih Sebenarnya Oke Merintih Tadinya pas mau ngomong Merintih itu Saya gak boleh ketahuan Iya Gak apa-apa Karena kita perlu Menyikapi kesedihan Dengan sebaik mungkin Oke mantap Mantap Kita perlu Walaupun situasi kita Menyedihkan Ya perlu dikelola dengan baik Ketahwain aja Oke gak? Oke Kamera Kamera Nah ngomong-ngomong soal Idul Fitri nih Kan kita bakal Ya nama Idul Fitri Pasti sholat-in dong Terus Apa nih yang udah Dipersiapin buat sholat idul Fitri Yang terutama Kebersihan diri Oke Kebersihan diri Mental juga Mental? Pakai mental juga? Iya Karena harus Pertemu dengan Berkumpul Tapi tetap Dari hati Pengen sholat berjamaah Menyiapkan Alarm buat bangun pagi Mantap Menyiapkan alarm Jadi gak kesiangan Itu persiapan Dari segi Fisik dan rohani Saya sudah siap Berarti buat Ini Memang ramah da'ah Idul Fitri tahun ini Kayaknya gak bakal ada Takbir keliling ya Kayaknya Mas Dian Kebetulan tahun kemarin Koordinator juga kan Iya Saya koordinator Semua saya koordinator Jadi terstruktur Tergranisir Kita bergerak sama-sama Oke siap Jadi Buat momen sholat Tahun ini Kayaknya Belum tau juga Nanti bakal Kayak gimana besok Itu Bakal tetap boleh Ngumpul di lapangan Di masjid Apa Soalnya Agak susah Kalau itu Dilarang Karena kan memang Apa namanya Ibadah yang sangat Momen 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 itu Momen maaf-maafan Saya dulu pernah Kesiangan gak sholat Kita aja Satu minggu gak selesai Saya sedihnya Jadi pengen Wah gimana ini Merasa gak berguna Sekali saya hidup Gak bisa sholat itu Aduh Sedih Sedih Melihat sholat itu sedih Sedih banget Apalagi gara-gara Kesiangan Itu gara-gara kesalahan diri sendiri Iya kesalahan diri sendiri Itu gunanya mawas diri Tadi kan kita Coba memawas diri Karena hasil Kemarin kesiangan Coba yang hari ini Diperbaiki ya Iya diperbaiki Oke nah itu loh Beberapa Poin ya Yang kita sampaikan Soal Merefleksikan diri Di ujung Ramadan Jadi Gimana ya Kalau menurutku Ramadan 30 hari itu kurang Harusnya berapa Nah iya Jangan Jangan ya Jangan Kita jangan Jangan Merubah Aturan Yang udah diatur Jadi kalau kayak gini tuh Bukan Itu Tapi suasananya Di Ramadan itu memang Kayaknya kita mau Berbuat jahat aja Mungkin dua kali gitu Iya Karena memang Mementur Ramadan ini Sangat dinantikan Apalagi kalau Yang puasanya bolong-bolong Pasti Menyesal Perlu mawas diri juga Kalian sebenarnya Yang puasanya bolong-bolong Jadi puasa itu Gak susah Gampang Susah gampang Puasa itu gampang Dan lapar Nah itu aja yang kita bisa Sampaiin Selain Selain ada tadi Ada merefleksikan diri Sebagai apa Sebagai pribadi yang lebih baik Terus ada juga Perbedaan Ramadan tahun ini Sama tahun kemarin Yang jelas beda banget lah Terus sama momen Sholat id nantinya Yang bakal kayak gimana Kita juga belum tahu Semoga Diperlancar lah Amin Semoga Terus juga doanya Covid nanti ini juga berakhir Udah bosen coy Amin Amin Itu aja kali ya Terus Buat kalian yang di rumah Belum menonton Belum subscribe Subscribe dulu Nyalain loncengnya Terus di komen Kalau kalian pengen komen Setelah share Semua sosial media kalian Terus Pantengin channel kita terus Saya Saya Bagaswegani Dan Saya Ados Jangan lupa Buat makan nopor Ketupat milenilnya Mas Haji Sampai jumpa di video kita Berikutnya Dadah